Sekolah yang akan dibantu pembangunan RKB? Direncanakan untuk di 2018 masih ada untuk pelaksanaan penambulan RKB, ruang kelas baru. Itu di 9 sekolah yang tersebar di Kabupaten Tulombawang, kemudian Lampung Tengah, Pesawaran, Sisir Barat, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan dengan nilai total anggaran 6.741.000.000. Nah ini rata-rata berapa kelas? Rata-rata 2 lokal, RKB masing-masing sekolahnya. Ini 9 sekolah ini emang jadi prioritas kita atau gimana sih? Kita kan sesuai dengan pengajuan juga dari sekolah yang mengajukan. Ini kan pengajuan ini tahun sebelumnya mereka, dan melihat juga betul-betul kebutuhan di lapangan. Karena kuotanya sedikit, jadi betul-betul prioritas. Paling tidak gini, apa namanya, yang mendapatkan bantuan ini siswanya minimal 100. Itu sudah pasti. Kalau di bawah itu kan buat apa kita ngebangun RKB? Kalau siswanya saja tidak banyak gitu. Kemudian rombolnya juga banyak, tetapi kelasnya kurang. Nah ini kita prioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Bersambung RKB itu kan lokalnya banyak gitu. Belum tuntas. Tapi kan walaupun lokal banyak kan 1 persen lain jadi terhambat. Misalnya dia cuma 2, sementara ada 5 sekolah di situ. Yang apa namanya, SMK kebanyakan. Sekarang prioritasnya kita melihat berapa jumlah tingkat rombolnya. Terlalu pada faktanya rombolnya bertambah, atau lebih tinggi daripada jumlah ruangan, itu adalah proses kita tambahkan. Kalau pun tidak terakomotir dalam APBD, kita akan mengupayakan melalui kemerintah usaha. Melalui bantuan kita. Nah kalau secara teknis, proses pengajuan-nya kita tidak membatas waktu, tapi kita akan kita usulkan pada proses penetapan atau pengusaha anggaran kepada pemerintah daerah provinsi. Artinya kepada tim peneliti anggaran. Berapa yang disetujui dan berapa yang di alokasikan adalah sebuah prioritas. Berarti kita pakai sebuah prioritas untuk jumlah anggaran yang penetapan untuk pemerintah dari APB itu. anggaran yang disetujui di pusatnya berapa di kementeriannya, kita mengusulkan, baru kita berusaha dipanggil. Oh kalau yang 9 itu dia pakai APBD? APBD. Kalau yang APB. Kita lagi menjari. Artinya misalnya jumlah sekolah di berapa yang mengusulkan misalnya 200 sekolah RKD, ya kita usulkan 200. Berapa teknis dipanggil oleh pemerintah pusat, kita tidak tahu. Itu karena kemenangan pusat. Tapi pusat enggak kasih kuota sekian. Dari berapa yang mengajukan gitu. Kan kalau yang 9 itu prioritas kita di tahun. Ini enggak apa loh. Karena kita kan datanya kan ada yang kayak proposal, ada yang secara... Berjalannya. Tapi sampai enggak 100 atau... Enggak nyampe sih. Artinya 9 ini memang malu. Ini kita kena kena tender. Tender. Setelah tender, barusan bisa dibangun ya bang ya? Ya... Ini prosesnya kan ada tender. Berarti ada kontrak yang menuju kontrak, baru masalah yang mau guna. Jadi... Berarti ada yang menuju kontrak. Kemudian. Terima kasih.